Selain itu, pemirsa wabah virus COVID-19 membawa berikat tersendiri dari para penjahit. Salah satunya seperti yang dialami oleh rumah konveksi milik Sugiono, warga Jalan Melati, Kecamatan Kaliwates ini. Dirinya kini kebanjiran order untuk membuat baju bagi dokter yang merawat pasien COVID-19 dari berbagai rumah sakit. Kini orderan yang masuk ke rumah produksinya sudah mencapai angka ribuan. Bahkan bahan baku baju dokter tersebut kini harus mencari di luar kota. Pasalnya, stok bahan baku di cember sudah mulai langka. Nampak kesibukan di rumah konveksi milik Sugiono di Jalan Melati, Kecamatan Kaliwates. Dalam beberapa minggu terakhir, Sugiono kebanjiran orderan baju APD atau alat pelindung diri untuk dokter dan perawat yang sedang menangani pasien COVID-19. Berbagai rumah sakit di Jakarta, Tarakan, Surabaya, Situ Bondo, Bondowoso, Lumajang, pesanan pun terus mengalir. Bahkan kini dirinya telah membuat dan mengirim ribuan APD kepada para pemesan. Baju APD yang dibuat Sugiono berbahan kain spoonbon yang dinilai layak dan sesuai standar untuk para dokter dan perawat yang menangani kasus COVID-19. Untuk membuat desain baju APD, Sugiono juga melibatkan keluarganya serta puluhan penjahit yang tersebar di Kabupaten Jember. Dalam satu hari, Sugiono bersama dengan rekan penjahit lainnya bisa memproduksi baju APD sebanyak 500 hingga 700 APD. Dan langsung dikirim ke rumah sakit-rumah sakit di wilayah Jawa yang telah melakukan pemesanan. Akhirnya oke, saya akhirnya bisa ngumpulkan teman-teman yang ada penjahit yang ada di Jember, saya ngumpul ada 36. Saya bantukan, kemudian selain karyawan saya sendiri, jadi 36 itu saya mau. Dan Alhamdulillah saya bisa 500 sampai 600 per piece, itu saya kirim. Dan pengiriman di Jakarta pun setiap saat, karena memang sudah origin sekali teman-teman tim medis itu yang ada di Jakarta. Jadi setiap saat kita kirim. Sudah hampir 3600-an. Saya bahan ngambil dari Surabaya, selain dari Jember, karena memang Jember sendiri sudah tidak bisa mencukupi. Ini kami ngambil Surabaya, Surabaya pun kayaknya sudah mulai habis sudah. Yang petan plan ID dari mana? Dari dokter Sutomo, kemudian dari Tarakan, rumah sakit Tarakan. Itu dari sekitaran sini lah, kayak situ Bondo, Bondo Woso, lumacang. Kalau full, full timer itu ya teman-teman bisa 600-700 bisa. Dalam penanganan pasien positif COVID-19, baju APD ini digunakan hanya sekali pakai oleh dokter maupun perawat. Dan sesuai dengan SOP yang berlaku dalam penanganan pasien COVID-19. Setiap dokter dan perawat, satu hari membutuhkan tiga buah baju APD. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan.